Lapis baja perak itu mengangkat pedangnya dan ujung pedangnya berubah menjadi puluhan ribu kaki panjangnya saat dia menebas dari langit. Momentum tebasan ini seperti pelangi, seolah ingin membelah bumi menjadi dua. Meskipun Yi Jun Lang juga seorang ahli, bagaimana dia bisa melawan dewa? Dia segera menghindari serangan itu. Saat pedang jatuh, ujung pedang tenggelam ke tanah, dan energi pedang langsung menghilang. Semua orang menatap ke tempat pedang itu jatuh, tapi tidak ada suara yang menghancurkan bumi, tidak ada riak energi suan, dan tidak ada tanda-tanda pasir dan batu yang berterbangan. Saat pedang itu jatuh ke tanah, itu seperti sumur kuno tanpa riak. Tidak ada pemandangan yang menakutkan sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang ini hanyalah cangkang kosong? Serangan tadi tidak berpengaruh sama sekali. Semua orang berpikir sendiri. Seorang abadi, apakah hanya ini yang bisa dia lakukan? Tapi di detik berikutnya, wajah mereka ditampar. Tanah tiba-tiba bergetar, dan getaran itu menjadi semakin keras, semakin cepat dan semakin cepat, dan akhirnya berubah menjadi gempa bumi yang dahsyat. Sebuah celah muncul di tempat pedang itu jatuh. Celah ini seperti mulut terbuka, membesar dan menyebar dengan cepat, membentuk jurang maut. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, seluruh kota Fanghua telah terbelah menjadi dua bagian, dipisahkan oleh jurang hitam pekat dan besar ini. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Cara semacam ini, memindahkan gunung dan mengisi lautan, bahkan bintang dan bintang tidak akan menjadi masalah, bukan? Oh, menghindari, bukankah Anda mengatakan bahwa kita hanya orang yang berbicara besar? Cepat bertarung denganku, izinkan saya memberitahu Anda, pemahaman Anda salah. Pria lapis baja perak itu mendengus, lalu mengangkat pedangnya dan bergegas lagi. Yi Junlang tahu bahwa dia bukan tandingannya dalam pertarungan langsung, jadi dia mengertakkan gigi dan segera mundur. Dia berteriak kepada para ahli kota Fanghua di belakangnya, Kalian semua, pergi, lawan dia, dan jebak dia dulu. Dia hanya satu orang, kita memiliki lebih banyak orang, tidak perlu takut. Pergi, cepat. Karena tuan kota telah berbicara, mereka tidak berani untuk tidak patuh. Meskipun lawannya adalah imortal, ini adalah kota Fanghua, dan lawannya hanya satu orang. Ada banyak ahli di sini, jadi bukan berarti mereka tidak bisa bertarung. Oleh karena itu, para ahli kota Fanghua berkerumun, dan serangkaian teknik suan yang kuat dikirim langsung ke wajah dewa. Masa yang tidak tertip. Pria lapis baja perak itu tertawa dingin. Ujung pedangnya berputar saat bayangan pedang tiba-tiba melesat ke segala arah. Seluruh ruang langsung dipenuhi dengan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, langsung melahap para ahli dari bangsa abadi yang bergegas mendekat. Dalam sekejap mata, semua ahli berubah menjadi mayat dingin dan jatuh ke tanah. Tidak ada satu luka pun di tubuh mereka, tetapi mereka telah kehilangan jiwa mereka dan benar-benar mati. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi pucat karena ketakutan, termasuk janda permaisuri liu. Ini semua ahli kaisar roh. Di depan makhluk abadi ini, mereka benar-benar seperti babi dan anjing. Ki abadi ini selalu tertahan, dan bahkan jika dia bergerak, tidak ada yang bisa merasakan kinya sama sekali. Itu sangat misterius dan sulit untuk dipahami, dan menghadapi lawan seperti itu, bagaimana mungkin spirit cultifator biasa melawannya. Mustahil baginya untuk menjadi tandingan. Sangat tidak mungkin untuk menolak. Di depan yang abadi ini, yang disebut kaisar roh ini praktis adalah manusia biasa. Bagaimana manusia bisa mengalahkan yang abadi? Dua serangan biasa telah menyebabkan orang-orang di kota Fanghua benar-benar ketakutan, dan semangat mereka telah jatuh ke titik terendah. Ketujuh, bawa mereka dan pergi dulu. Aku bisa menangani orang-orang ini dan menjamin keselamatan mereka. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk menjelaskannya kepada Tuhan. Saat itu, pria lapis baja perak itu berkata, Mengerti, hati-hati. Wanita lapis baja perak berkata, Lalu berbalik dan berkata kepada Sangguan King Cheng dan yang lainnya, Nyonya, Nona, tolong lewat sini. Ya terima kasih. Sangguan King Cheng mengangguk, Lalu mendukung Su Kinger dan berjalan keluar, Dengan Sangguan Mei yang mengikuti dari belakang. Janda permaisuri Liu dan Yi Junlang hanya bisa menyaksikan saat Sangguan Mei yang dan Su Kinger pergi. Tidak ada yang berani bergerak, Takut Dewa akan melepaskan kekuatannya dan menghancurkan mereka semua. Hei, 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 kataku, Bukankah kalian terlalu meremehkan kami dengan pergi begitu saja? Kami sudah lama berdiri di sini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari kerumunan. Wanita lapis baja perak itu menoleh, Hanya untuk melihat kerumunan itu secara otomatis terbelah, Dan dua sosok berjalan keluar. Keduanya mengenakan jubah putih, Dan temperamen mereka luar biasa. Sebelumnya, mereka sengaja menyembunyikan diri di tengah keramaian, Sehingga tidak ada yang memperhatikan mereka. Sekarang setelah mereka muncul, Seolah-olah pasir di atas emas telah tersapu, Dan cahayanya meluap ke segala arah, Tampak sangat menyelaukan. Ketika wanita lapis baja perak melihat mereka berdua, Dia sangat terkejut, Sarafnya menegang, Tanpa ragu, Dia segera mengeluarkan pedangnya dan menunjuk. Aku tidak pernah berpikir bahwa tempat sekecil itu Sebenarnya memiliki begitu banyak dewa di sini. Kata wanita lapis baja perak itu. Hei, hei, Kalau kalian bisa datang, Kenapa kita tidak bisa? Tawa keluar. Sangguan Mei yang dan yang lainnya menilai mereka berdua, Dan menyadari bahwa mereka adalah dua pria berpakaian putih, Salah satunya memiliki rambut panjang yang menutupi bahunya, Yang lain memiliki potongan rambut pendek, Keduanya memiliki aura yang tajam. Mereka mungkin ahli pedang. Dua dewa lainnya. Penggarap nakal biasa di Fragrance City telah lama menghilang tanpa jejak, Mereka telah dengan paksa menerobos pesona dan berbondong-bondong keluar, Masalah antara dewa bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan, Jika mereka bertarung, Mereka akan terlibat, Dan mereka akan melakukannya. Tidak dapat melarikan diri. Daerah sungai, Hua He, Ini kalian. Ketika janda permaisuri Liu melihat mereka berdua, Dia terkejut. Janda permaisuri Liu, Hal seperti itu terjadi di sini, Mengapa Anda tidak memberitahu kami tepat waktu? Untungnya, Dewa khawatir sesuatu akan terjadi di kerajaan abadi bulan ungu, Jadi dia secara khusus mengirim kami berdua ke sini, Jika kami tidak datang, Situasinya akan menjadi tidak terkendali. Pria berambut panjang itu berkata dengan senyum tipis, Dia tampan, Senyumnya cukup menawan. Ekspresi janda permaisuri Liu agak jelek, Dia tidak berharap orang itu memiliki langkah seperti itu. Apa latar belakang gadis ini? Mengapa orang-orang dari Fragrance City memperjuangkannya, Dan orang-orang dari Istana Abadi Awan Suci melindunginya? Anda juga ingin memperjuangkannya? Pria berambut pendek itu bertanya dengan suara rendah. Orang ini menghancurkan area terlarang yang ditinggalkan oleh leluhur kerajaan abadiku, Aku harus membawanya kembali untuk ditangani. Janda permaisuri Liu berkata dengan suara rendah. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Jika dia menghancurkan daerah terlarangmu, Mengapa kamu datang ke sini secara pribadi untuk menangkapnya? Bagaimana gadis kecil yang konyol itu menghancurkan area terlarang kerajaan abadi bulan umu Anda? Dan kali ini, bahkan menarik perhatian dewa. Apakah itu benar-benar sederhana? Di sisi lain, Tuan Yi berkata dengan nada yang agak aneh. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan, Kalian tidak boleh menyentuh keduanya. Jika ada yang berani melakukan sesuatu, Jangan salahkan kami karena tidak sopan. Pria dan wanita berarmor perak berdiri membelakangi saat mereka menggeram pada musuh di depan dan di belakang mereka. Awalnya, keduanya benar-benar mampu menekan segalanya. Tapi sekarang dua dewa lagi telah muncul, situasinya tidak lagi optimis. Jika mereka terjerat oleh dua makhluk abadi ini, Sangguan Mei Yang, Sangguan King Cheng, dan yang lainnya tidak akan memiliki siapapun untuk melindungi mereka. Janda permaisuri Liu dan Yi Jun Lang akan dapat menangani mereka dengan mudah. Aku tahu dari mana kamu berasal dan siapa kamu. Kamu tidak perlu mengancam kami. Apakah keduanya tinggal atau pergi, itu tidak terserah kamu. Pria berambut panjang itu tertawa. Kemudian, tatapannya tertuju pada janda permaisuri Liu. Janda permaisuri, haruskah kita mengambil gadis ini? Jika kamu menginginkannya, aku harus membawanya kembali ke bangsa surgawi untuk ditangani. Mari kita kesampingkan hukumannya untuk saat ini dan tangkap dia terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Janda permaisuri Liu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk membawa Kinger dan yang lainnya pergi, dan jika dia tidak berkompromi, tidak ada cara lain. Baik-baik saja maka. Tatapan pria berambut panjang itu tertuju pada dua pria berbaju besi perak. Dia tersenyum dan berkata, sekarang terserah kamu. Apakah kamu akan melepaskan mereka? Atau apakah Anda ingin kami pergi menjemputnya? Hentikan omong kosongnya. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Pria lapis baja perak itu mendengus. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Pria berambut pendek itu sudah kehilangan kesabarannya. Menghentakkan kakinya, dia menyerbu ke arah pria berbaju besi perak itu. Saat dia bergerak, awan dan kabut memancar keluar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa yang sangat halus. Dia tampak seperti mimpi dan fantastik. Itu adalah pemandangan yang benar-benar ajaib. Heh, datanglah padaku. Pria lapis baja perak itu tidak takut sedikitpun. Dia mengangkat pedangnya dan menyambut serangan itu. Ketika pria berbaju besi perak itu bergegas mendekat, semua orang segera menjadi gempar dan mundur. Bahkan sangguan King Cheng, sangguan Mei Yang dan yang lainnya diseret paksa ke samping oleh wanita lapis baja perak itu. Namun, saat mereka berdua bentrok, kekuatan misterius segera keluar dari tempat mereka bentrok, menyebar jauh ke kejauhan. Bangunan di sekitarnya semuanya berubah menjadi debu, dan tanah tenggelam setinggi 3 meter. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan langit menjadi gelap. Adegan itu sangat luar biasa. Para penggarap roh yang tidak mengelak tepat waktu segera dikirim terbang, dan mereka yang berada di bawah tahap kelima dari Kaisar roh mati dengan menyedihkan. Huh, karena pertempuran telah dimulai, maka jangan pernah berpikir untuk pergi. Ria berambut panjang itu tidak bisa lagi menahan kesepian. Dia berteriak dan bergegas menuju wanita lapis baja perak itu. Dia berteriak, janda permaisuri, pergi dan tangkap mereka. Aku akan menahannya. Mendengar itu, janda permaisuri langsung kegirangan, dan berkata, Baiklah. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Wanita lapis baja perak itu sangat marah. Dia mengeluarkan pedangnya dan mengayunkannya ke janda permaisuri. Pada saat itu, pedangki yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Pedangki ini menyatu menjadi semburan panjang yang menelan janda permaisuri liu. Dia tahu bahwa sangguan King Cheng dan yang lainnya bukanlah tandingan janda permaisuri liu, jadi dia segera mengambil langkah seperti itu. Wajah janda permaisuri liu berubah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindar ke samping. Kultifasinya adalah yang tertinggi, dan kecepatannya juga yang tercepat. Dia langsung membalik ke samping, seolah-olah dia telah berteleportasi, tetapi orang-orang di sampingnya tidak seberuntung itu. Semburan pedangki menyerang dan langsung menelan mereka. Semburan pedangki yang mengerikan bahkan menelan rumah-rumah, tembok kota yang jauh, dan gunung-gunung lebih jauh lagi. Ketika pedangki menghilang, semuanya dibersihkan, dan tidak ada yang ada. Itu adalah pembunuhan instan yang lengkap dan total. Janda permaisuri liu hampir terpana. Melihat bahwa dia tidak membunuh janda permaisuri liu, wanita berbaju besi perak itu sangat marah dan bergegas maju. Tapi saat dia hendak mendekati janda permaisuri liu, pria berambut panjang itu segera bergegas menuju sangguan King Cheng dan yang lainnya. Mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao Zhao. Janda permaisuri liu sendirian, sementara sangguan King Cheng memiliki tiga orang. Selain itu, identitas sangguan King Cheng dan sangguan Mei yang tidak biasa. Wanita lapis baja perak itu tidak berani membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Segera, dia memutar pedangnya dan menerkam ke arah pria berambut panjang itu. Janda permaisuri, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Pria berambut panjang yang berkelahi dengan wanita lapis baja perak itu tersenyum dan berkata kepada janda permaisuri liu. Jangan khawatir. Janda permaisuri liu mencibir. Dia mengeluarkan tongkat emas dan bergegas menuju sangguan King Cheng. Dengan kekuatan janda permaisuri liu, itu cukup untuk menangkap sangguan King Cheng dan yang lainnya hidup-hidup. 887 Situasinya sangat berbahaya dan tidak optimis sama sekali. Tidak hanya janda permaisuri liu tidak dapat berurusan dengan mereka, bahkan para ahli kerajaan abadi bulan umu pun mengalami kesulitan berurusan dengan mereka. Selanjutnya, orang-orang di kota Fanghua sedang menonton dari samping. Siapa yang tahu jika mereka tiba-tiba menusuk mereka dari belakang. Meskipun mereka tidak bisa melawan yang abadi, masih mudah bagi mereka untuk menjaga orang lain. Tuan kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang bawahan bertanya pada Yi Junlang. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kami akan menonton. Yi Junlang mendengus dan tertawa, ketika yang abadi bertarung, kita tidak dapat ikut campur. Dikatakan bahwa yang abadi setidaknya berada di puncak alam Sageroh. Begitu mereka memasuki alam abadi yang mendalam roh, mereka adalah yang abadi sejati. Saya tidak tahu pangkat keduanya, saya juga tidak tahu wilayah mereka yang sebenarnya. Anda semua sebaiknya tidak bertindak sembarangan. Jika Anda membuat marah yang abadi, kami akan dimusnahkan dalam sekejap. Kami tidak tahu apa gunanya gadis kecil itu, tetapi karena bahkan yang abadi pun khawatir, itu pasti sangat berguna. Hanya saja kita tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Mari kita beristirahat dengan tenang. Pertarungan abadi, itu adalah kejadian langka dalam seribu tahun. Anda semua cukup beruntung untuk menyaksikannya hari ini. Ini sudah merupakan kesempatan besar. Menonton pertarungan abadi pasti akan memberimu keberuntungan, jadi kami tidak akan bergerak. Mendengar itu, semua orang menganggupkan kepala. Demi keamanan, Yi Junlang sengaja mundur jauh agar tidak terluka secara tidak sengaja. Adapun orang-orang di kota Fanghua, dia tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Bahkan jika kota itu hancur, itu tidak masalah baginya. Lagi pula, dialah yang menduduki kota Fanghua, dan pemilik sebelumnya dibunuh olehnya. Yi Junlang tidak berani bertindak gegabu, meninggalkan kerajaan abadi Bulan Ungu dan istana abadi Awan Suci untuk bertarung. Janda permaisuri Liu melambaikan tongkat emas di tangannya dan melantunkan beberapa mantra. Staff emas menembakkan sejumlah besar rantai emas ke arah sangguan King Cheng dan yang lainnya. Merusak. Sangguan King Cheng berteriak. Lingkaran roh mendalam Ki meledak dari telapak tangannya yang putih halus. Engah, engah, engah. Rantai emas hancur. Wajah cantik sangguan King Cheng menjadi pucat dan matanya bergetar. Jelas, gerakan ini telah menghabiskan banyak ki roh mendalamnya. Melihat ini, wajah janda permaisuri Liu menunjukkan sedikit kesombongan. Istana abadi Awan Suci adalah sekte terpencil yang hanya mengolah hati seseorang dan bukan kondisi kultivasi seseorang. Mungkin temperamen saya tidak sebaik Anda, tetapi kondisi kultivasi Anda jauh dari saya. Tuan Istana Sangguan, saya pikir itu lebih baik untuk Anda untuk menyerah. Lagipula, Anda dan saya saling kenal. Tidak ada gunanya melepaskan semua kepura-pura demi seorang gadis kecil. Tidak ada yang layak atau tidak. King R adalah anggota Istana Abadiku dan murid kesayangan putriku. Aku tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan sehingga harus menanggung penderitaan seperti itu. Janda Permaisuri Liu, tanyakan dirimu dengan jujur. Apakah kamu menangkap King R demi lahan terlarang dihancurkan? Apakah Anda yakin tidak melakukan ini karena alasan egois lainnya? Sangguan King Cheng berbisik. Ekspresi janda Permaisuri Liu dengan cepat berubah, tetapi dia tidak melanjutkan topik ini. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan suara rendah, jangan mengatakan begitu banyak hal yang tidak berguna. Tuan Istana Sangguan, saya sudah sangat berbelas kasih. Saya telah memberi Anda begitu banyak kesempatan, tetapi Anda tidak menghargai setiap kesempatan. Karena kamu tidak mau mendengarkan saranku, jangan salahkan aku karena kejam. Begitu dia selesai berbicara, janda Permaisuri Liu mengangkat tongkat emasnya dan menyerang lagi. Wajah cantik Sangguan King Cheng membeku. Dia menoleh dan berteriak, yang R, cepat bawa King R pergi. Ibu, lalu kamu. Kalian berdua hanya akan menjadi beban jika tetap di sini. Kalian tidak akan membantu. Cepat pergi. Aku akan membawa ke belakang. Ibu, aku tidak pergi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Sangguan Mei yang berteriak dengan cemas. Dia tahu bahwa ibunya bukanlah lawan janda Permaisuri Liu. Tetap di belakang untuk mengangkat bagian belakang adalah omong kosong. Cepat pergi. Sangguan King Cheng mengatupkan giginya dan berteriak, mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Cepat pergi. Cepat. Namun, saat Sangguan King Cheng selesai berbicara, awan emas tiba-tiba turun ke bahu Sangguan King Cheng. Ledakan. 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 Bahu Sangguan King Cheng bergetar tiga kali, dan dia langsung jatuh dari langit, menabrak tanah dan menghancurkan tanah. Melihat ke bahunya, pakaian di sana sudah sobek, memperlihatkan dua bahu yang dimutilasi parah. Awan emas itu sepertinya memiliki berat puluhan ribu kilogram. Itu sangat menakutkan. Melihat itu, hati Sangguan Mei yang langsung sakit. Dia bergegas dengan gila-gilaan dan membantu Sangguan King Cheng berdiri. Tapi di detik berikutnya, Sangguan King Cheng memulurkan tangannya dan meraih lehernya sendiri. Yang R, jika kamu tidak pergi, ibu akan bunuh diri di depanmu. Ibu. Anak bodoh, cepat pergi. Sangguan King Cheng sangat marah. Sangguan Mei yang tidak lambat, dia tidak akan mengambil dua gerakan janda permaisuri Liu secara langsung. Tapi mendengar ibunya mengatakan itu, dia tidak berani membantah. Dengan air mata di matanya, dia mengatukkan giginya dan berbalik untuk pergi. Turunkan mereka. Janda permaisuri Liu segera berteriak kepada para ahli kerajaan abadi bulan umu. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Sangguan King Cheng menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalangi jalan orang-orang ini. Istana Nyonya Sangguan, kamu terlalu sombong. Janda permaisuri Liu benar-benar gila. Ketika dia memikirkan tubuh roh ilahi sukinger, pikirannya yang biasanya tenang sudah menjadi gila, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani melakukan apapun padamu. Anda salah. Benar-benar salah. Jika saya ingin membunuh seseorang, saya tidak akan peduli siapa dia. Termasuk kamu. Janda permaisuri Liu berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya, tidak perlu ragu, karena Sangguan King Cheng tidak tahu apa yang baik untuknya, maka bunuh dia. Iya. Para ahli kerajaan abadi segera mengepung Sangguan King Cheng dan menyerangnya dengan gila-gilaan. Sangguan King Cheng tidak dapat bertahan sendiri, dan tidak dapat memblokir mereka. Dalam sekejap mata, tubuhnya telah menderita banyak luka pedang, dan berlumuran darah. Melihat itu, pria dan wanita lapis baja perak yang bertarung dengan intens menjadi cemas, mereka membuang lawan mereka dan bergegas mendekat. Kamu sekelompok semut, beraninya kamu menyakiti nyonya. Kalian semua, mati. Pria lapis baja perak itu merauh marah, telapak tangannya menutupi langit, telapak tangannya berubah menjadi seukuran gunung tai dan jatuh dari langit. Ledakan. Telapak tangan raksasa menutupi area di mana Sangguan King Cheng berada, dan semua orang di sekitarnya langsung ditutupi oleh telapak tangan raksasa, bahkan janda permaisuri Liu tidak terkecuali. Telapak tangan raksasa itu mendarat di tanah, dan dengan suara, honglong, suara yang menghancurkan bumi keluar. Seluruh tanah langsung terbelah menjadi beberapa bagian, dan laut yang jauh menimbulkan gelombang besar yang mencapai langit. Dunia berguncang hebat, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Setiap serangan dari yang abadi mengguncang seluruh dunia. Gelombang kejut bertiup jauh, menyebabkan Yi Junlang dan yang lainnya yang menonton dari jauh merasa pusing. Mereka akhirnya berhasil berdiri dengan susah payah. Ketika Yi Junlang melihat bahwa telapak tangan raksasa telah menyelimuti janda permaisuri Liu dan Sangguan King Cheng, dia terkejut. Bagaimana bisa imortal ini tidak membedakan antara teman dan musuh? Bagaimana Sangguan King Cheng bisa menahan telapak tangan seperti itu dengan kekuatannya saat ini? Apakah keduanya benar-benar di sini untuk menyelamatkannya? Itu lebih terlihat seperti mereka mencoba membunuh seseorang, bukan? Namun, saat telapak tangan raksasa itu terangkat, Yi Junlang tidak bersuara lagi. Daging dan tulang di tengah telapak tangan raksasa itu telah menyusut sedikit, dan tempat penyusutannya persis di tempat Sangguan King Cheng berada. Di sisi lain, janda permaisuri Liu berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan. Dia harus mengandalkan artefak magis untuk menahan serangan itu. Itu adalah artefak magis yang terlihat seperti mangkuk porselen yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun, pada saat ini, mangkuk porselen itu benar-benar hancur, dan janda permaisuri Liu setengah berbaring di tanah, batuk darah. Bajingan Ketika pria berambut panjang itu melihat janda permaisuri Liu dalam keadaan seperti itu, dia langsung menjadi marah. Dia meninggalkan pria lapis baja perak itu dan menyerang Sangguan King Cheng dengan pedangnya. Jangan berani-berani menyakiti nyonya. Pria lapis baja perak itu berbalik dan menyerang Sangguan King Cheng. Keduanya masing-masing melindungi satu orang, dan pertempuran itu sangat rumit. Tak satupun dari mereka yang berani keluar semua, dan harus membagi perhatian mereka untuk menjaga dua lainnya. Janda permaisuri Liu awalnya lebih kuat dari Sangguan King Cheng, tetapi setelah serangan mendadak pria lapis baja perak itu, dia terluka parah. Tidak mudah menjatuhkan Sangguan King Cheng sekarang. Membunuh. Membunuh mereka semua. Janda permaisuri Liu menelan pil obat, terengah-engah saat dia berteriak kepada para ahli bangsa surgawi yang masih hidup di sampingnya. Namun, para ahli bangsa surgawi ini hanya bisa saling memandang dengan cemas. Tak satupun dari mereka berani melangkah maju. Begitu banyak dari mereka yang sudah mati, jadi bagaimana mungkin mereka berani bertindak degabuh? Pihak lain adalah imortal. Jika mereka melangkah maju sekarang, bukankah mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka? Apa yang kalian semua tunggu? Cepat dan serang. Janda permaisuri Liu meraung. Tetapi, semua orang tetap acuh tak acuh. Melihat adegan ini, janda permaisuri Liu langsung marah. Namun, dia tidak segera bertindak. Dia tidak bodoh, dan setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia segera mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini. Sambil menggertakan giginya, dia berkata, karena kalian semua tidak mau menyentuh Sangguan King Cheng, maka segera tinggalkan kota dan kejar Sangguan Mei Yang dan yang lainnya. Aku tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, tetapi kalian harus menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke bangsa surgawi segera. Jika anda masih berani menentang keputusan itu, saya tidak akan mengampuni anda. Dipahami. Semua orang buru-buru menjawab, lalu buru-buru lari keluar kota. Sangguan Mei Yang tidak memiliki perlindungan dari imortal, jadi secara alami lebih mudah untuk menghadapinya. Daripada membiarkan orang-orang ini mencari kematian untuk berurusan dengan dewa, lebih baik membiarkan mereka melakukan apa yang mereka bisa. Melihat ahli bangsa surgawi meninggalkan kota, Yi Junlang tidak tahan lagi dengan kesepiannya. Kumpulkan semua orang dan segera tinggalkan kota. Ikuti orang-orang ini dan temukan kedua gadis itu, kata Yi Junlang dengan sungguh-sungguh. Bersembunyilah dengan baik, jangan biarkan mereka menemukan kita. Pikirkan cara untuk membunuh para ahli bangsa surgawi ini dan membawa kedua gadis itu pergi dari kota Fanghua. Tuan, bagaimana denganmu? Aku tidak bisa pergi, saat aku pergi, mereka akan tahu bahwa aku mengejar kedua gadis itu, dan mungkin mereka akan berhenti berkelahi dan datang untuk menanganiku bersama, jadi aku harus tetap di sini dan menstabilkan mereka. Ketika kalian berhasil, kirimkan saya sinyal, dan saya akan pergi. Baiklah, bawahan ini akan segera melakukannya. Hati-hati saat kamu pergi, jangan biarkan siapapun menemukanmu. Yi Junlang memperingatkan. Orang-orang di kota Fanghua juga mulai bergerak, dan situasinya menjadi semakin rumit dan kacau. Sangguan King Cheng dan janda permaisuri Liu tidak bisa pergi, sementara keempat dewa menggunakan kota Fanghua sebagai medan perang mereka, terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi yang dapat mengguncang seluruh dunia bela diri tertinggi. Kota Fanghua yang sangat besar yang dapat menampung ratusan ribu orang bahkan tidak bertahan selama dua jam sebelum benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Kekuatan unik dari dewa masih beriak di dunia. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Mungkin, akan ada dewa yang jatuh. 888 Suyun memimpin kelompok pengawal darah iblis dan mendekati kota Fanghua. Meski mereka belum memasuki kota, aura kehancuran yang keluar dari kota telah membuat Suyun dan yang lainnya waspada. Apakah sesuatu terjadi di kota? Mengapa ada aura yang begitu padat dan menakutkan? Tiba-tiba, dong dong, dong dong. Serangkaian suara keras terdengar dari dalam kota, dan sejumlah besar aura mengerikan berhembus keluar seperti gelombang pasang. Pepohonan dan bebatuan di luar semuanya berubah menjadi kerikil dan menghilang tanpa jejak, menunjukkan betapa kuatnya aura ini. Suyun dan pengawal darah iblis melihat dari jauh dan menyadari bahwa seluruh kota bunga wangi telah berubah menjadi reruntuhan. Tuan Raja Iblis, sepertinya ada seseorang yang bertarung di dalam. Penjaga darah iblis berkata dengan suara rendah. Aura ini terlalu dalam dan sulit ditebak. Saya khawatir orang yang bertarung memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Aku belum pernah bersentuhan dengan aura seperti itu sebelumnya. Aku khawatir mungkin ada beberapa ahli tersembunyi yang muncul. Tuan Raja Iblis, Operasi kita kali ini adalah untuk Kekaisaran Abadi Bulan Ungu. Sebaiknya jangan ikut campur dalam masalah kota Fanghua. Sebelumnya, saya melihat orang-orang dari Kekaisaran Abadi Bulan Ungu dalam perjalanan ke sini. Saya khawatir janda permaisuri liu harus berada di dalam kota Fanghua menangani masalah-masalahnya. Kekaisaran Abadi Bulan Ungu pada akhirnya adalah sebuah kerajaan besar dengan kekuatan luar biasa. Janda permaisuri liu harus bisa menangani masalahnya dengan baik. Kita tidak perlu khawatir. Penjaga darah iblis yang tinggi dan kokoh menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah. Misi utama mereka datang ke sini kali ini adalah untuk melindungi keselamatan Suyun. Secara alami, mereka akan menjauh dari tempat yang berbahaya. Suyun juga mengerti pikiran mereka, lebih baik menghindari masalah. Jika terjadi kesalahan, pengawal setan darah akan mendapat masalah. Dia menganggupkan kepalanya, karena itu masalahnya, maka jangan terlibat dalam kekacauan ini. Ayo pergi ke kerajaan Si Yue untuk melihatnya. Dengan itu, dia berbalik. Pengawal darah iblis menghela nafas lega. Tapi saat itu, keributan tiba-tiba datang dari arah kota Fanghua, empusan angin bertiup, dan gelombang ki yang sangat kacau menghantam Suyun dan yang lainnya. Semua orang berhenti di jalur mereka dan melihat ke atas, hanya untuk melihat beberapa penggarap roh yang mengenakan jubah negara abadi tiba-tiba datang. Dengan satu serangan pedang mereka menebang beberapa pohon besar di depan Suyun, dan menggunakan kekuatan yang dalam, mereka dengan cepat menikam. Mereka ke tanah, membentuk barisan, membentuk dinding kayu, menutup jalan. Di belakangnya, dia bisa mendengar suara pertempuran dan suara sesuatu yang merobek udara. So, so, so. Beberapa teknik mendalam menembus langit. Penggarap roh yang berdiri di dinding kayu mengeluarkan pedang panjang dan tajam dan berteriak dengan suara rendah, mari kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Sialan. Tuan, jadilah, hati-hati. Dua suara perempuan lemah terdengar dari balik dinding kayu. Yang satu kesal, sementara yang lain cemas. Namun, saat kedua suara ini masuk ke telinga Suyun, hal itu menyebabkan ekspresi Suyun menjadi tegang, dan sarafnya menjadi sangat tegang. Suara yang sangat familiar. Suara ini. Suyun merasa otaknya berdengung dan akan berhenti bekerja. Mari kita lihat apa yang terjadi. Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Iya. Penjaga darah iblis bergegas keluar, mengangkat pedang merahnya yang cerah, dan mengayunkannya ke dinding kayu. Energi iblis yang keras bergesekan dengan udara, mencabik-cabik semua yang ada di depannya. Dentang. Dinding kayu itu tiba-tiba hancur, dan sebelum penggarap roh yang berdiri di atas dinding kayu dapat bereaksi, dia dengan keras jatuh ke tanah. Debu beterbangan kemana-mana dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Kemudian, dua gadis muda yang babak belur dan babak belur dengan luka di sekujur tubuh mereka keluar dari dalam. Mereka tidak memiliki sisa kekuatan yang dalam, dan bahkan mempertahankan penerbangan pun sulit. Mereka hanya bisa mengandalkan kaki mereka untuk berjalan. Tubuh mereka bergoyang, langkah kaki mereka goyah. Namun, saat kedua gadis itu muncul di hadapan Suyun, Suyun benar-benar terpana. Ekspresi awalnya acu-ta'acu telah digantikan oleh keheranan. Matanya melebar dan perlahan menjadi lamban. Keduanya sebenarnya. Sangkuan Mei Yang, King Er. Kedua gadis itu saling mendukung dan berlari ke depan. Su King Er melihat ke depan, wajahnya yang kecil pucat tidak normal, tetapi ketika dia melihat sosok yang berdiri tidak jauh di depannya, dia juga terkejut. Orang ini berpakaian hitam, dan wajahnya tampan, seolah-olah dia telah dipotong oleh pisau atau kapak. Kulitnya agak pucat, tapi matanya cerah dan penuh semangat. Dia membuka matanya yang gelap dan kosong lebar-lebar. Sesaat kemudian, dia menggosok matanya dengan sekuat tenaga, seolah-olah dia salah melihat. Tuan Muda, Tuan Muda, Bibir kering Su King Er tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, suaranya dipenuhi dengan ketidakpastian. Suaranya sangat lemah sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya, setidaknya Su Yun tidak bisa mendengarnya, tapi dari bentuk mulutnya, Su Yun tahu apa yang dia katakan. Namun, Su Yun sangat terkejut saat ini. Dia membuka matanya dan menatap lurus ke arah Su King Er. Muridnya yang hitam pekat langsung berubah menjadi merah, tinjunya terkepal erat, dan gelombang yang tak terkendali melonjak di hatinya. Bajingan, siapa yang mencampuri urusan orang lain? Apakah kamu tidak tahu bahwa kami berasal dari kerajaan Si Yue? Beberapa ahli negeri abadi yang terguncang oleh ki pengawal darah iblis terbang mendekat dan meraum marah. Eh, ini adalah beberapa devil cultivator. He he, penggarap iblis sangat mengesankan, untuk benar-benar berani bertindak begitu kejam di kerajaan Si Yue. Para ahli dari negara abadi berkumpul dalam barisan dan menatap dingin ke arah Su Yun. Namun, Su Yun bahkan tidak melihat mereka, tatapannya terfokus pada Su King Er. Ekspresi sangguan Mei yang sedikit terkejut, melihat orang-orang di depannya, dia menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga, rambut merah mudanya bergoyang seperti ombak, seolah dia merasa ini hanya mimpi. Namun, mimpi tidak seperti itu. King Er. Akhirnya, Su Yun mau tidak mau memanggil. Suara ini seperti lonceng dewa di istana surgawi, membunyikan Su King Er yang mengantuk. Pupilnya membesar hingga batasnya, bibirnya mengatuk rapat, dan air mata mengalir di pipinya. Pada saat ini, sangguan Mei yang menyadari bahwa Su King Er yang berada di sampingnya tidak membutuhkan dukungannya dan sudah mampu berdiri sendiri. Terlebih lagi, wajahnya yang putih-pucat telah pulih sedikit, seolah-olah energi yang menyerang kesadarannya telah benar-benar mundur. Pada saat ini, semangat dan tekadnya sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangguan Mei yang tertegun. Dalam sekejap mata, Su King Er telah mengalami perubahan yang luar biasa. Mungkinkah itu semua karena pria di depannya? Ketika para ahli dari negara abadi melihat bahwa Su Yun benar-benar mengabaikan mereka, dan tidak menjawab, dan bahkan tidak melihat mereka, mereka langsung marah. Bajingan, beraninya kau mengabaikan kami? Penggarap roh dari negeri abadi meraum. Sekelompok penggarap iblis berani begitu sombong di sini, apakah kamu tidak tahu di mana kamu berada? Cepat berlutut untuk kami, atau kamu akan mati tanpa kuburan? Mendengus dingin keluar. Berlutut. Su Yun melihat luka di sekujur tubuh Su King Er, dan sangat marah hingga nadinya menyembul keluar, apakah kalian melakukan ini? Heh, kamu marah. Salah satu ahli dari negara abadi tertawa dingin, lalu berkata dengan nada provokatif, kami melakukan semua ini, apa yang dapat Anda lakukan? Anda tidak tahu, kedua gadis ini seperti dua tikus berlarian, dikejar dan dipukuli oleh kami. Hahaha, sebentar lagi, kami akan memuliti mereka di depan Anda, mencabut urat mereka, dan memurnikan jiwa mereka. Rasanya yang seperti itu, pasti sangat memuaskan bukan? Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu, kemarahan di hati Su Yun melonjak seperti gelombang besar, tidak bisa dipadamkan. Dia tidak bergerak, dia hanya mengeluarkan pedang kematian dari sarung pedang di pinggangnya, menatap dingin ke arah para ahli dari negeri abadi, dan meraung, potong anggota tubuh mereka. Iya pak, pengawal darah iblis di belakangnya berteriak serempak. Mereka bisa merasakan kemarahan Raja Iblis, dan kata-kata provokatif dari orang-orang ini juga membuat mereka sangat marah. Segera, semua pengawal darah iblis pindah. Saat mereka bergerak, mereka secara seragam berubah menjadi bola kabut darah, menyelimuti para ahli dari negeri abadi. Orang-orang ini semua terkejut, merasa ada yang tidak beres, momentum pihak lain sangat kuat. Sebelumnya, mereka tidak bergerak, dan kultifasi mereka tidak terlihat, jadi mereka tidak mengungkapkan apapun. Semua orang mengira mereka takut mengungkapkan kultifasi mereka, dan jika mereka dilihat oleh pihak lain, maka mereka akan menjadi lebih berani. Tapi dari kelihatannya, bukan itu masalahnya. Pihak lain tidak lemah sama sekali, mereka tidak sengaja menahanki mereka sendiri, tapi, mereka sama sekali tidak bisa melihat kultifasi pihak lain. Kabut darah menyebar, dan para ahli dari negara abadi semuanya terkejut, buru-buru mendesak teknik mereka untuk memblokir. Namun, kabut darah itu aneh dan sulit ditemukan. Senjata biasa tidak bisa mengenai mereka sama sekali, dan langsung melewatinya, dan ketika kabut darah mendekati mereka, itu langsung merusak kulit dan daging mereka. Ah! Ceritan menyedihkan keluar. Harta karun ajaib di tubuh mereka, kim mereka yang dalam benar-benar diabaikan oleh kabut darah, langsung merusak tubuh mereka, dan rasa sakitnya begitu kuat sehingga bisa membuat orang gila. Kabut darah melilit seorang ahli dari negeri abadi, dan dalam beberapa saat, keberadaan itu kehilangan kemampuan untuk melawan. Semua pengawal darah iblis muncul, mengangkat pedang iblis mereka, mereka dengan kejam menebas lengan dan kaki mereka, tidak menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Puci! 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 Suara yang jernih dan tajam terdengar. Bila iblis yang menakutkan langsung memotong baju besi mereka, merobek daging mereka, dan sejumlah besar lengan dan kaki yang terputus jatuh ke tanah, darah segar menutupi tanah. Para ahli dari negara abadi itu segera jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Rasa sakit yang hebat hampir membuat mereka pingsan, dan pikiran mereka sangat hancur. Ki iblis dalam jumlah besar merusak luka mereka, seolah-olah jutaan semut merayap dan menggerogotinya. Suyun membawa deat suot dan berjalan selangkah demi selangkah, ekspresinya sangat menyeramkan. Kamu berasal dari kerajaan Si Yue. Suyun bertanya dengan suara rendah. Berengsek! Jangan bunuh kami! Para ahli dari negeri abadi berteriak dengan mulut gemetar. Beberapa dari mereka keras kepala, sementara yang lain sudah memohon belas kasihan. Kami adalah, jadi bagaimana jika kami berasal dari kerajaan Si Yue? Kamu siapa? Seorang kultifator roh mengatupkan giginya dan berteriak. Beraninya kamu, ini adalah Lord Demon Lord Sekte Setan Sejati saya. Pengawal darah iblis di samping meraum dengan suara rendah, dan dengan keras menendang pria itu. Dengan suara retakan, tendangan itu benar-benar menghancurkan semua tulang di tubuh pria itu. Sekte Iblis Sejati. Orang-orang dari kerajaan Si Yue semuanya terkejut. Dan itu adalah Raja Iblis. Mengapa Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati datang ke sini? 889 Tuan Iblis Tuan, orang-orang ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka, saya khawatir kerajaan Si Yue tidak akan mentolerir mereka. Mengapa kita tidak membunuh mereka dan melahap jiwa mereka? Biarkan orang-orang di kerajaan Si Yue mengetahui kekuatan dari Sekte Iblis Sejatiku. Penjaga setan darah dengan dingin melirik sekelompok orang dan berkata dengan suara yang dalam. Mereka adalah pengawal setan darah, penjaga pribadi yang diasuh secara pribadi oleh para tetua dari Sekte Setan Sejati. Mereka berbeda dari penjaga iblis, mereka adalah eksistensi yang berspesialisasi dalam melayani Sekte Iblis Sejati, dan untuk melindungi Sekte Iblis Sejati, mereka akan melakukan segala daya mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, menggunakan segala cara yang mungkin, bahkan jika itu bertentangan dengan akal manusia. Memakan jiwa dan roh hanyalah kejadian biasa bagi mereka. Jangan khawatir, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan. Su Yun mengalihkan pandangannya ke orang-orang ini, dan bertanya dengan ekspresi sedingin es, izinkan saya bertanya, mengapa Anda mengejar mereka berdua? Namun, begitu dia mengatakan ini, orang-orang ini tetap diam, tubuh mereka gemetar. Mereka tidak bodoh, mereka tahu bahwa mereka telah menendang pelat besi kali ini. Apakah mereka bisa bertahan atau tidak adalah masalah? Jika kamu memberitahuku dengan jujur, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Su Yun berkata dengan suara rendah. Ketika orang-orang yang masih meratap mendengar ini, mereka saling memandang dengan cemas. Kata-kata ini melahirkan secercah cahaya di hati mereka yang putus asa. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang dan akhirnya memilih untuk berkompromi. Kami juga tidak tahu mengapa. Janda Permaisuri mengatakan bahwa kedua orang ini menghancurkan tanah terlarang kerajaan si Yue kami dan harus dihukum berat. Selain itu, Tuan Kota-kota Fanghua juga menangkap orang ini. Kami tidak tahu alasan mengapa mereka berdua ada di sini. Tuhan, tolong biarkan kami pergi, kami. Hanya itu yang kami tahu. Orang-orang ini berbicara dengan suara gemetar. Bahkan beberapa tulang tangguh dari sebelumnya telah menyerah dan memohon belas kasihan dengan suara rendah. Apakah begitu? Su Yun berkata dengan suara rendah, Selain itu, kamu tidak tahu apa-apa lagi. Tidak, aku tidak tahu. Tuan, kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Tuan, tolong lepaskan kami. Kami tidak akan pernah berani menyinggungmu lagi. Para ahli dari negara abadi memohon belas kasihan. Namun, Su Yun terlalu malas untuk menyanyiakan nafasnya pada mereka. Penjaga darah iblis. Bawahan ini ada di sini. Aku akan menyerahkan sisanya kepada kalian. Mendengar itu, pengawal darah iblis tercengang pada awalnya, lalu mereka sangat gembira dan bergegas. Tuan, Tuan, bukankah Anda mengatakan, selama kami memberi tahu Anda apa yang kami ketahui, Anda tidak akan membunuh kami. Tuan, meskipun aku bilang aku tidak akan membunuhmu, aku tidak bilang mereka tidak bisa membunuhmu. Su Yun berkata dengan dingin, Selain itu, aku tidak pernah berencana untuk melepaskanmu sejak awal. Hanya dari fakta bahwa orang-orang ini berani menyakiti King Er, Su Yun telah mengklasifikasikan mereka sebagai musuh sehingga dia tidak akan beristirahat sampai dia mati. Terhadap musuh seperti itu, Su Yun lebih suka mengingkari janjinya tanpa malu-malu. Ratapan para ahli bangsa abadi tidak bisa menghentikan hal ini terjadi. Pengawal darah iblis seperti sekawanan binatang buas, dengan gila-gilaan melahap para ahli dari bangsa abadi. Wus. Dalam sekejap mata, para ahli dari bangsa surgawi ini semuanya dipotong-potong, dan jiwa mereka semuanya dilahap. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Melihat pemandangan yang begitu kejam, wajah sangguan Mei yang menjadi pucat pasi. Setelah tidak berubah begitu lama, orang bernama Su Yun ini sepertinya telah berubah total. Dia menjadi lebih ganas, bahkan lebih biadab, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Dan bahkan lebih melindungi rakyatnya sendiri. Untuk King Er, dia bahkan tidak berkedip ketika dia membunuh orang. Su Yun tidak melihat pemandangan tragis itu, tetapi mengalihkan pandangannya ke King Er. Matanya seperti tertarik oleh magnet, dan tidak bisa menjauh untuk waktu yang lama. Dia berjalan mendekat dan memeluk King Er di lengannya. Apa kamu baik-baik saja? Dia berkata dengan lembut dengan suara rendah. Tuan muda. King Er tidak bisa menahannya lebih lama lagi, matanya seperti bendungan yang rusak, dan air mata terus mengalir dari matanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Tuan muda ada di sini. Su Yun menghiburnya dengan lembut. Dia menarik tangan King Er, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi, tatapannya secara tidak sengaja mendarat di tangan kecil King Er, yang hampir retak. Sungguh tangan kecil yang indah seharusnya. Tetapi pada saat ini, kulit dan dagingnya terbelah, dan bahkan ada jejak kaki yang jelas di tanah hitam. Tidak peduli betapa bodohnya Su Yun, dia tahu apa yang telah terjadi. Segera, wajahnya berubah, ekspresinya terdistorsi, dan matanya sangat merah hingga tampak meneteskan darah. Semburan Ki yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan pengawal darah iblis yang masih menikmati makanan lezat semuanya terkejut. Apa yang terjadi pada Raja Iblis? Di mana kamu terluka? Su Yun menggeram. Itu seperti raungan binatang buas. Tuan muda, saya baik-baik saja. Ayo cepat pergi, ada makhluk abadi yang bertarung di kota, ayo pergi. Su King Er berkata dengan lemah, terengah-engah setelah memucapkan beberapa patah kata. Kekal, terus, aku akan membunuh yang abadi hari ini. Pada saat ini, Su Yun benar-benar dibutakan oleh amarah. Di dunia ini, hanya Su King Er yang akan menemaninya saat dia berada di titik terendah dan paling tidak berguna. Hanya Su King Er yang berani mati untuknya kapan saja, hanya Su King Er yang berani meninggalkan seluruh dunia untuk mengikutinya. Jika dikatakan bahwa di dunia ini, Su Yun bahkan kehilangan Su King Er, maka dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Melihat tubuh Su King Er penuh luka, Su Yun merasa seolah-olah hatinya dipotong oleh ribuan pisau, dan sangat kesakitan. Su Yun, sekarang bukan waktunya untuk impulsif. King Er perlu memulihkan diri, cepat bawa King Er dan pergi. Kembali ke istana abadi awan suci. Sangguan Mei Yang yang berada di samping melihat Su Yun begitu impulsif, dan langsung menjadi cemas, dan langsung angkat bicara. Dari nada bicaramu, sepertinya kamu tidak berencana untuk pergi. Su Yun menoleh dan menatapnya dengan mata merah darah. Ditatap oleh Su Yun seperti itu, hati sangguan Mei Yang bergetar, tapi dia tetap menenangkan dirinya dan berkata dengan lembut, Ibu jatuh ke dalam bahaya untuk menyelamatkanku, aku tidak bisa pergi. Baiklah, Su Yun menganggup, bahkan jika dia tidak melakukan ini untukmu, kamu tidak bisa pergi, lagi pula, dia adalah ibumu. Sangguan Mei yang ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditarik oleh Su Yun. Nona Sangguan, aku akan meninggalkan Kinger dalam perawatanmu. Aku akan mengatur pengawal setan darahku untuk mengantarmu kembali ke Istana Abadi Awan Suci. Kalian tunggu di sana sekarang, aku akan pergi menyelamatkan Tuan Istana Sangguan. Su Yun, kamu. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu pergi, itu akan membuang-buang waktu. Kamu pasti tidak akan bisa menyelamatkan Tuan Istana Sangguan. Kata-kata Su Yun segera mendorongnya kembali. Mendengar itu, Sangguan Mei yang membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Jadi serahkan sisanya padaku. Dengan mengatakan itu, Su Yun membawa pedang kematian dan berjalan ke depan. Tuan Raja Iblis, tugas kami adalah melindungi keselamatanmu. Apa yang harus kami lakukan? Pengawal setan darah khawatir. Tapi saat mereka berbicara, Su Yun tiba-tiba menoleh dan menatap mereka dengan dingin dengan mata merah darahnya. Apakah kalian semua berani tidak mematuhi kata-kata Raja Iblis? Bahkan kata-kata yang lebih dingin keluar dari mulutnya. Pengawal setan darah merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke gudang es. Seluruh tubuh mereka menggigil, dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Iya pak. Cepat lindungi mereka dan pergi. Tidak ada satu helai rambut pun yang hilang. Kalau tidak, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Iya pak. Semua pengawal Iblis berteriak. Dengan mengatakan itu, Su Yun melompat dan terbang menuju kota Fanghua. Tuan muda. Su Kinger menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, tetapi tidak dapat memanggil kembali Su Yun. Dia telah lama disihir. Menghadapi hal seperti itu, sifat Iblisnya meledak, dan bukan sesuatu yang bisa dikendalikan hanya dengan beberapa kata. Kinger, ayo pergi. Kata sangguan Mei Yang. Tidak, saya tidak akan pergi. Saya ingin menunggu Tuan muda di sini. Su Kinger menyeka air mata dari sudut matanya dan mengatupkan giginya. Aku tidak akan pergi kemana-mana sampai Tuan muda kembali. Tuan, tolong pergi dulu. Kinger, apa menurutmu aku akan pergi dengan mudah? Sangguan Mei Yang menghela nafas lemah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, baiklah, karena ibu masih di dalam, sebagai putrinya, bagaimana aku bisa pergi dengan mudah? Jika Anda ingin menunggu Tuan muda Anda di sini, maka saya juga akan menunggu ibu saya di sini. Kita akan melewati suka dan duka bersama, jadi mari kita lanjutkan. Menguasai. Su Kinger ingin membujuknya lagi, tapi dia melihat tekat di mata sangguan Mei Yang. Dia mengerti bahwa begitu sangguan Mei Yang membuat keputusan, dia tidak akan pernah mengubahnya. Dia diam-diam menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kedua gadis itu telah mengambil keputusan, tapi itu membuat pengawal setan darah menderita. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka sepertinya tidak berencana untuk pergi. Raja Iblis telah memberi perintah, kita tidak bisa melanggarnya, kita harus membawa mereka pergi. Tapi apakah kamu tahu jalan menuju Istana Abadi Awan Suci? Tempat apa itu Istana Abadi Awan Suci? Apa yang sedang kalian lakukan? Anda bahkan tidak bisa melakukan ini. Jika Anda tidak tahu jalannya, mengapa Anda tidak bertanya kepada mereka? Tapi mereka tampaknya orang yang sangat penting bagi Raja Iblis, kita tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Ini. Kelompok pengawal setan darah berkumpul untuk berdiskusi, tetapi setelah sekian lama, mereka tidak sampai pada kesimpulan, mereka tidak bisa pergi, dan hanya bisa berdiri di jalan buntu. Saat itu, beberapa ledakan mengerikan keluar dari kota Fanghua, Su Kinger dan pengawal setan darah hanya melihat gelombang serangan Ki, langsung menyebar ke segala arah. Ki sangat menakutkan, kemanapun ia lewat, terlepas dari apakah itu gunung atau hutan, setelah bersentuhan dengannya, ia akan segera dihancurkan, seolah-olah semuanya terbuat dari pasir. Melihat itu, ekspresi pengawal setan darah membeku, mereka segera bergegas ke depan sangguan Mei Yang dan Su Kinger dan mengangkat tangan mereka untuk menghasut kekuatan Iblis, menyebabkan lingkaran cahaya merah menyelimuti semua orang. Dong! Turbulensi yang intens muncul di sampul merah, sampul merah bergoyang, beberapa pengawal setan darah kesulitan bertahan. Mereka bisa melihat sekelompok penggarap roh kota Fanghua di kejauhan membekukan penutup Ki mereka untuk diblokir, tetapi kultivasi mereka tidak cukup tinggi, penutup Ki langsung rusak, mereka ditelan oleh gelombang Ki, langsung berubah menjadi pasir dan menghilang, bersama dengan jiwa mereka. Kekuatan ini bisa dikatakan menghancurkan langit dan bumi. Setelah beberapa saat, gelombang Ki berhenti. Pengawal setan darah terengah engah saat mereka menyimpan Ki cover mereka. Melihat kekejauhan, pemandangan yang menakjubkan muncul. Seluruh kota bunga wangi telah menghilang. 890. Itu adalah pemandangan yang tak terbayangkan. Serangan mengerikan telah menyebabkan seluruh kota Fanghua menghilang. Gelombang siapa orang di balik serangan ini? Seberapa kuat teknik mendalam? Gelombang. Meskipun serangan itu sangat kuat, itu tidak mempengaruhi Suyun yang bergegas menuju kota Fanghua. Tidak peduli seberapa kuat serangan itu, itu akan menghilang begitu dekat dengannya. Kota Fanghua telah menghilang bersama dengan pembudidaya nakal yang tak terhitung jumlahnya yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Pakar bangsa surgawi yang mengikuti janda permaisuri Liu semuanya dimusnahkan, dan Yi Junlang menderita kerugian besar. Bahkan dia sendiri tidak selamat, dia terlempar oleh gelombang Ki dan memuntahkan darah, menderita luka parah. Janda permaisuri Liu dan sangguan King Cheng baik-baik saja, keduanya memiliki perlindungan abadi, mereka tidak dirugikan. Ria lapis baja perak dan abadi berambut panjang bertarung dengan sengit, segala sesuatu di sekitar mereka hancur, immortal Ki yang intens mengguncang langit, pemandangannya sangat tragis, lingkungan sekitar sunyi. Keempat makhluk abadi semuanya terluka dan kelelahan, setelah serangan itu, kedua belah pihak untuk sementara berpisah dan saling berhadapan. Apakah kalian berdua masih ingin melawan? Ria berambut panjang itu terengah-engah dan mengungkapkan senyuman, saya merasa bahwa anda berdua tidak dapat bertahan lebih lama lagi, yang terbaik adalah anda pergi dengan cepat, jika tidak, saya khawatir saya harus membunuh yang abadi hari ini. Jika kamu punya nyali, maka datanglah padaku, mengapa membuang waktu dengan memomel? Ria lapis baja perak itu mendengus, dia tidak mau mengaku kalah. Berengsek. Ria berambut pendek itu mendengus dingin, dia mengangkat senjatanya dan bergegas menuju Ria lapis baja perak itu lagi. Lu yang caotian. Tiga roh ki jernih. Keduanya mengeluarkan teknik, teknik yang mempesona menyapu melewati kehampaan dan bertabrakan. Ledakan. Gelombang kejut mengerikan lainnya keluar dari antara mereka berdua. Yang abadi lainnya segera mengaktifkan teknik mereka untuk melindungi janda permaisuri Liu dan sangguan King Cheng. Keduanya sangat lemah, setelah kontak dengan mendalam Ki, mereka akan mati di tempat, jika bukan karena perlindungan, mereka akan lama terbunuh. Kalian berdua, jangan terlibat dengan mereka, Kinger dan Yanger sudah pergi, kita tidak perlu khawatir, pergi saja. Saat itu, sangguan King Cheng berbicara. Ngeonya, meskipun Anda berkata begitu, saya khawatir mereka berdua tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Wanita lapis baja perak itu menjawab, dunia bela diri tertinggi hanya begitu besar, kita tidak dapat melarikan diri, jika kita tidak menyingkirkan mereka berdua hari ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Putra ketujuh, jangan perhatikan mereka. Bawa nyonya dan pergi, aku akan tinggal di sini dan membawa bagian belakang. Pada saat ini, pria berbaju perak yang sedang bertarung dengan pria berambut pendek itu tiba-tiba berteriak. Angkat belakang, Huff, hanya dengan kamu, saya akan membiarkan Anda mencari jalan di neraka terlebih dahulu. Pria berambut pendek itu mendengus dingin. Tiba-tiba, energi abadi yang menakutkan dan mengejutkan mengembun di tangannya, dan dia meledakannya ke arah pedang pria lapis baja perak itu dengan kecepatan kilat. Pria lapis baja perak buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir, tetapi sebelum telapak tangan lawannya bahkan bisa mendekat, dia tiba-tiba berbalik dan sedikit mengubah arahnya, melewati pedang dan mengenai tubuh pria lapis baja perak itu. Armor pria lapis baja perak itu langsung runtuh, dan dia dikirim terbang, jatuh ke tanah. Ah! Melihat itu, sangguan Mei yang dan wanita lapis baja perak itu langsung terkejut. Haha, mari kita lihat trik apa yang kamu miliki kali ini. Pria berambut panjang itu tertawa terbahak-bahak. Jangan katakan lagi, janda permaisuri Liu berkata dengan dingin, tangkap orang ini, dia adalah ibu sangguan Mei yang. Dengan dia sebagai sandera, akan mudah bagi kita untuk mendapatkan mereka berdua kembali. Kita bisa menggunakan orang ini sebagai sandera sebagai gantinya. Jangan khawatir, orang-orang ini hanyalah kura-kura di dalam toples, mereka tidak akan bisa melarikan diri meski memiliki sayap. Pria berambut panjang itu tertawa. Pada saat ini, pria berambut pendek itu telah menangkap celah yang diungkapkan oleh pria lapis baja perak itu, dan langsung jatuh dari langit, jatuh ke arah pria lapis baja perak itu seperti meteor. Serangan jatuh ini sangat mengesankan. Hati-hati, wanita lapis baja perak bernama Seven Sun berteriak dengan cemas. Pria lapis baja perak itu ingin menghindar, tetapi dia menyadari bahwa itu sudah terlambat. Pria berambut pendek itu bisa dibilang jenius pembunuh. Kekuatannya tidak jauh lebih tinggi dari pria lapis baja perak, tapi dia sangat mahir dalam kecepatan. Setelah bertukar beberapa pukulan dengan pria lapis baja perak, dia dapat menyimpulkan berapa banyak energi abadi yang diproduksi pria lapis baja perak setiap saat, dan seberapa cepat energi abadi diedarkan. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan muncul sebagai pemenang. Pria berambut pendek itu mampu mengetahui segalanya tentang lawannya dalam waktu sesingkat itu, yang berarti dia telah memenangkan setengah dari pertempuran. Jika dia ingin mengalahkannya, dia hanya bisa mengandalkan harta sihir pertahanan. Pria lapis baja perak itu berpikir dengan suara rendah, dan tidak lagi ragu, bersiap untuk mengaktifkan harta sihirnya. Namun, pada saat kritis ini, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Hmm. Keduanya terkejut. Mengapa seseorang datang? Siapa yang begitu sembrono dan berani ikut campur dalam pertempuran antara dewa? Terlebih lagi, ketika orang ini datang, mereka berdua bahkan tidak menyadarinya. Namun, sosok itu memegang pedang hitam yang ganas dan ganas, dan menebas pria berambut pendek itu. Pedang hitam itu mengungkapkan ketajamannya, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Saat pedang turun, kehampaan bergetar hebat. Niat pedang pada tubuh pedang menyebabkan kulit seseorang bergetar, dan rambut seseorang berdiri tegak. Namun, karena dia sudah bergerak, bagaimana dia bisa berhenti? Bahkan jika lawannya menyerang dengan pedangnya, pria berambut pendek itu tidak takut, dan pergi sekuat tenaga. Namun, dong, ledakan keras terdengar. Cahaya hitam menyala, dan niat pedang meledak. Pria berambut pendek itu seperti layang-layang dengan tali putus, terbang jauh, dan jatuh dengan keras ke tanah. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget, terpana, dan terpana. Pria berambut pendek ini adalah seorang imortal. Untuk dapat mengusir dewa, mungkinkah dia juga dewa? Membawa kecurigaan seperti itu, tatapan semua orang sekali lagi berkumpul di depan pria lapis baja perak, hanya untuk menyadari bahwa orang yang berdiri di sana bukanlah seorang dewa, tetapi seorang. Penggarap setan. Penggarap setan. Mereka hanya merasa bahwa ki orang ini sangat padat, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh sejumlah besar jiwa iblis. Jiwa iblis yang berputar di sekelilingnya akan memasuki tubuhnya dari waktu ke waktu, dan akan keluar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Ki orang ini sangat menakutkan, seperti pedang harta karun yang tiada tarannya, dan tidak ada lagi yang bisa menandinginya. Siapa kamu? Pria lapis baja perak itu bertanya dengan bingung. Namun, Su Yun tidak membalas pria lapis baja perak itu. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap sangguan King Cheng yang berdiri dengan wanita lapis baja perak, dan berkata dengan acuh tak acuh, nyonya istana sangguan, terima kasih telah menyelamatkan King Er, Su Yun akan mengingat kebaikanmu. Su Yun. Mata sangguan King Cheng sedikit melebar, dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Orang di depannya sebenarnya adalah Su Yun. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya tidak seperti itu. Setelah tidak melihatnya begitu lama, dia benar-benar telah banyak berubah, dan Ki ini sebenarnya sangat rumit, bahkan tidak sebanding dengan Immortal Ki. Gelombang apa yang sebenarnya terjadi padanya? Gelombang. Sangguan King Cheng menatap Su Yun dengan ekspresi rumit. Istana nyonya sangguan, izinkan saya bertanya sekali lagi. Saat itu, Su Yun berbicara lagi, tapi kali ini suaranya jauh lebih dalam dan suram dari sebelumnya. Izinkan saya bertanya, siapa yang melukai King Er sampai keadaan seperti itu? Sangguan King Cheng terkejut, lalu bertanya, Su Yun, apakah kamu seorang kultifator alam abadi? Tidak. Kalau begitu jangan ikut campur dalam masalah ini, cepat pergi. Sangguan King Cheng berkata dengan cemas. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan gerakan itu, tapi dia menduga bahwa Su Yun pasti melakukannya secara tidak sengaja. Artinya, ini adalah orang-orang yang melukai King Er. Mata pedang Su Yun berbalik, dan menatap janda permaisuri Liu dan yang lainnya. Su Yun, jangan gegabuh. Sangguan King Cheng segera berteriak. Tapi Su Yun sudah membuat keputusan, dan tidak berbicara lagi. Su Yun melangkah maju, membawa deat swat, dia berjalan menuju pria berambut panjang itu. Sikapnya tegas, langkahnya mantap, dan dia tidak akan berubah pikiran. Sangguan King Cheng masih ingin membujuknya, tapi Su Yun sudah berjalan mendekat, dan tidak peduli bagaimana dia mencoba, itu akan sia-sia. Oh. Menarik. Meskipun Ki Anda kuat, saya tidak bisa merasakan kekuatan abadi Anda, saya rasa Anda hanya berada di alam roh sage, beraninya Anda mengatakan omong kosong di sini, dan memprovokasi generasi dewa saya. Pria berambut panjang itu terkekeh. Itu seperti memukul batu dengan sebutir telur. Kekuatan seseorang tidak bergantung pada kultifasinya, tetapi metodenya. Su Yun berkata dengan dingin, hari ini, kamu dan aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Sifat iblisnya benar-benar terstimulasi, dia tidak lagi rasional, dan sebagian besar emosional dan impulsif. Seperti inilah seharusnya seorang kultifator iblis, untuk segera menyelesaikan dendam, dan menggunakan pedangnya untuk menaklukkan dunia. Dasar bodoh. Pria berambut pendek itu berdiri, wajahnya menunjukkan kemarahan dan kedengkian yang pekat. Serangan mendadak Su Yun membuatnya merasa bahwa dia telah kehilangan seluruh wajahnya, jika dia tidak membunuh Su Yun, dia tidak akan dapat memantapkan dirinya di masa depan. Dia membuang pria lapis baja perak itu ke samping, dan langsung berjalan menuju Su Yun, dengan setiap langkah yang diambilnya, niat membunuh di tubuhnya akan meledak. Pria berambut panjang itu merasakan perubahan pada pria berambut pendek itu, dan terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, dan menunjuk ke arah Su Yun, kamu sudah selesai. Anda sudah selesai. Hahaha, 10 langkah membunuh. Ini 10 langkah bunuh. Anda telah membuat marah orang ini, di langit dan bumi, abadi, suci dan setan, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Hahaha. 10 langkah bunuh, dengan setiap langkah yang diambil pria ini, niat membunuhnya melonjak, setelah 10 langkah, niat membunuhnya tampaknya telah mencapai puncaknya. Serangan berikutnya, akan menjadi serangan yang pasti akan membunuh. Namun, saat pria berambut pendek itu mengumpulkan niat membunuhnya, Su Yun bergerak. Semua jiwa iblis di tubuhnya tampaknya telah menyatu ke dalam tubuhnya dalam sekejap mata, tersembunyi di dalam, dan kekuatannya meledak dengan kecepatan yang mencengangkan, Ki yang semula rumit menjadi jelas, menjadi ganas, mengamuk, dan liar. Dia melangkah maju, tubuhnya seperti berteleportasi, dan dalam sekejap, muncul di depan pria berambut pendek itu. Kecepatan reaksi pria berambut pendek itu juga mengejutkan, dia segera mengangkat pisau di tangannya, dan menebas leher Su Yun. Kekuatan abadi meletus. Tetapi pada saat kritis ini, Dead Sword juga melepaskan kekuatan iblis yang menakutkan, dan langsung memblokir pedangnya. Dentang. Suara keras naik. Namun, saat kedua bila itu bersentuhan, lengan pria berambut pendek itu langsung patah, darah menyembur keluar, dan kekuatan abadinya berantakan. Memotong. Suara yang menusuk telinga merangsang hati semua orang yang hadir. Apa? Semua orang terkejut. Su Yun mengangkat tangan kirinya, mengeluarkan bila hitam, dan mengayunkannya beberapa kali, langsung menggunakan gagangnya untuk menyerang kepala pria berambut pendek itu. Bang. Kepalanya seperti semangka yang hancur, segera pecah berkeping-keping, cairan otak keluar, darah berceceran di mana-mana, dan benda-benda lengket berserakan di sekujur tubuh Su Yun. Terima kasih.